Guys, selamat pagi teman-teman, selamat pagi guys, selamat pagi di video ini ya teman-teman, kita ketemu lagi nih guys, tapi tunggu dulu, kubukakan dulu pintuku ini, eh pintu apanya namanya ini, jendela, kubukakan dulu jendela ini guys, biar agak terang dia, udah jam 7 ini teman-teman, sedangkan jam 5 aja udah terang, apalagi jam 7, nah ini dia suasananya, di luar. Ya seperti biasa, gak ada orang, gak ada yang jualan-jualan pagi, gak ada yang lewat-lewat guys, ginilah suasana pagi di tempatku ini teman-teman, gak ada perang-perang musik India, musik dangdut, gak ada guys, tenang dia, tenang, jam 7 pagi. Oke, sudah terang jam berapanya ini, jam 7 kan, iya jam 7 guys, jam 7, ini kecepatan 10 menit ini teman-teman, di setel, biar jangan terlambat. Oke, mandilah aku guys, ini sebenarnya aku mau berangkat kerja, mau berangkat muli aku, jam 7, jam setengah 10 nya aku masuk guys, jam 9, mau jam 9 setengah 10, tapi sekarang aku mandi, udah gerah kali kurasa. Anakku, Sora, ini jam 6 udah bangun ini guys, Sora kami nih, anak kami nih, ya gak ini, main-main dia. Jam 6, jam 6 setengah 6 udah bangun dia teman-teman, tapi nanti kalau udah jam 8 mau minum susu, tidur lagi dia guys. Saratnya aja, yang penting pagi bangun, gitu teman-teman, ini main-main sendiri dia, halo, halo, main-main sendiri kok ya anakku, bapak mandi dulu ya, oke guys, mandi dulu teman-teman, mandi dulu ya guys, gerah kali, panas teman-teman. Guys, sudah selesai mandi dan sudah kita nina bobokkan si Sora guys, si Sora sudah tidur, dan beres-beres rumah lah guys, seperti biasanya teman-teman. Bang, mana istrinya bang? Istriku tidur guys, ih kok tidur? Jadi abang yang ngerjakan semua ini beres-beres pagi? Istriku, ngasih susu, jam 11 malam, jam 1 malam, jam 3 pagi, jam 5 pagi, begadang dia guys. Ya masa lagi dia yang ngerjain ini pagi-pagi? Janganlah teman-teman, akulah guys, gak boleh gitu, kerjasamalah, ya kan? Biarlah dulu istriku istirahat. Istriahat ya kan? Toh juga nanti aku pergi kerja. Dia juga yang menjaga anak kami nih. Pagi aku kerja jam setengah 9, eh jam setengah 10. Kan istriku lagi yang menjaga si Sora kami, anak kami. Biarkan dulu dia istirahat guys. Itunya teman-teman, saling bekerja sama. Jangan kita siksa, jangan menyiksa istri. Oke, kulap dulu. Habis ku, apa tadi sedot-sedot, kulap dulu guys lantainya. Dan, sudah selesai kita jemurlah kain pelnya. Kain pel di Jepang ini macam gini guys. Gak macam kita, sumbu-sumbu kompor. Gak tau lah, macam aku di rumahku di kampung. Pake sumbu-sumbu kompor kan. Ini gini dia. Udah, diperas udah jemur. Simple dia guys. Dan ini suasana paginya teman-teman. Katanya apa hari ini? Angin topan, badai. Tapi, gak adanya apa-apa. Terlangnya. Di berita baru dapet SMS dari KJRI, KBRI. Hati-hati. Badai, topan katanya. Gak adanya cerahnya ini, ha matahari. Tapi, memang di supermarket habis semua makanan guys. Beras habis. Kami gak dapatan beras teman-teman. Habis beras. Katanya mau gempa, mau badai, mau angin topan. Tapi, cerahnya ini. Gak tau ya, disini ya. Di Osaka. Kalau di provinsi lain mungkin ya kan teman-teman. Tapi, di berita memang gitu guys. Di berita. Gak tau di Tokyo bagian atas-atas sana. Dekat laut sana ya kan. Katanya memang gini guys. Badai. Tiga hari, dua hari ini. Jadi, persiapkan diri katanya. Di berita. Dan, di Jepang ini betul-betul loh guys. BMKG-nya betul-betul. Oke lah. Masaklah aku untuk serapan. Masaklah aku serapan. Bosan aku apa? Roti-roti ini aja makanan. Roti-roti ini aja serapan. Ah, serapan apa roti-roti? Aku masaklah dulu guys. Apa? Mie. Tapi, cuman apa aja? Cuman bawang sama tomat. Bawang tomat, telur sama mie. Gak ada apa-apa di supermarket guys. Inilah ha. Tinggal ini. Bawang apa? Bawang putih sama tomat. Gak ada di supermarket. Habis guys. Apa semua? Panik. Gara-gara BMKG-nya membilang bahwasannya mau badai. Mau terjadi gempa apalah. Angin topan. Jadi beras gak ada. Sembako. Sembako ada. Tapi gak banyak-banyak gitu teman-teman. Gitu guys. Habis semua diborong. Kami gak pakai beras kami. Gak ada beras kami ini. Pakai apa kami? Nasi saset. Nantilah nasi sasetnya. Aku tunjukkan guys. Nah ini dia. Inilah indomie-nya. Indomie. Mie goreng ini teman-teman. Mie goreng. Makan serapan mie goreng aku. Nah ini dia. Inilah kami beli. Orang gak ada beras. Ini di Jepang ini agak lain ya teman-teman. Nasi pun bisa sampai setahun ini tahan ini guys. Cuman dipanaskan 3 menit. Udah. Jadi tinggal makan. Nah ini dia kan. Kita buka. Baru kita panaskan. Kita panaskan lah selama 3 menit. Udah. Ih gak bahaya bang. Gak jago. Gak bermasalah. Masalah kesehatannya ini. Guys. Di Jepang ini. Pasti udah teruji kali lah. Udah lulus. Lulus sensor lah guys. Kalau udah makanan udah bisa dijual. Berarti udah lulus sensor. Ketak di Jepang ini teman-teman. Dempo omnya. Apa namanya itu? Istilah apanya guys. Ketak teman-teman. Macam kita kan mui. Kalau udah dicak mui berarti halal. Baru ada dempo om izin RI. Kan gitu kan guys. Orang ini pun gitu. Dan orang ini ketat. Ya pastilah yang sehat itu guys. Walaupun bisa bertahan nasinya itu setahun lebih. Oke. Makanlah dulu aku teman-teman. Akibat mau badai-badai ini. Tersiksa. Gak ada apa. Gak ada beras. Makan dulu teman-teman. Inilah baru serapan ya kan. Ini serapan. Selama ini roti. 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 Entah apa ya kan. Nah ini dia guys. Makan dulu aku ya serapan. Kalau gini kan ngulinya nanti. Ngangkat-ngangkat beban. Satu kilogram pun tahan ya kan guys. Ya kan. Setengah kilo. Satu kilo. Satu kilo kilogram. Satu setengah kilo. Bisa terangkat ya kan teman-teman. Cepat kita angkat ya kan. Tahan fisik ya kan guys. Ngangkat-ngangkat beban. Ngangkat beban. Waktu nanti kerja. Kerja di tempat kerja kan. Ngangkat-ngangkat barang. Satu kilo. Setengah kilo. Kuat ya kan. Ya kan guys. Ada tenaga. Nah. Kuambil dulu. Nasi ku tadi. Yang udah ku panaskan tadi guys. Inilah kami beli jadinya. Daripada gak ada. Mahal guys. Ya memang lebih murah yang dimasak lah pulaknya ya kan. Kalau ini udah tiga kali lipat harganya. Nah ini dia guys. Sama. Nasi pada umumnya. Di Indonesia pun udah banyak gini kurasa ya. Udah banyak ya kan guys. Saset. Nasi dibikin saset gini. Oke lah teman-teman. Makanlah dulu aku guys. Serapan dulu teman-teman. Nah. Sudah selesai serapan. Istriku juga. Tadi sudah serapan. Kalau dia serapannya apa? Telur. Telur digoreng. Baru ditaruh roti. Roti baru ditimpahlah telur itu. Ditimpah di tengah-tengah roti itu. Itu serapannya ini. Baru ditaruhlah sayur-sayur dikit sama tomat. Lain dia. Ya kan istriku. Oke guys. Ganti baju lah aku teman-teman. Sudah saatnya lah untuk berangkat kerja guys. Berangkat nguli. Loh. Belum libur. Abang bilang udah libur. Udah cuti. Belum guys. Akhir. Apa? Awal bulan. Awal bulan baru aku cuti guys. Ini kan belum. Dua hari lagi aku kerja ini guys. Dua. Eh tiga hari lagi. Awal bulan baru libur teman-teman aku cuti. Tapi setiap Jumat kerja. Setiap Jumat aku figiku. Aku nguli. Setiap Jumat. Karena istriku kerja di rumah dia. Hari Jumat istriku kerja di rumah. Jadi. Istriku kerja di rumah kan. Bisa lah jaga baby kan. Aku lah yang kerja. Gitu teman-teman. Gantianlah ceritanya. Karena. Bulan besok. Istriku udah selesai masa cutinya guys. Harus dia kerja teman-teman. Jadi gantianlah aku cuti. Gak cuti lah. Apalah dibilang. Gak kerja. Gak kerja. Kenapa? Kalau cuti dibilang kan harus begaji kan guys. Kalau cuti. Kalau aku gak. Gak ada gajinya. Gak kerja ya gak begaji lah. Oke guys. Udah selesai pake baju kerja. Berangkatlah kita teman-teman. Eh tunggu pake kaos kaki. Lupa. Lupa kaos kaki. Cumanlah nanti cuace ini ya. Nanti pas mau pulang sore-sore badai. Jelasnya. Tapi di BMKG. Di daerah kami ini. Gak ada. Tepat-tepat. Apa orang ini. BMKG orang ini. Hujan katanya hujan. Petir katanya petir. Mendung katanya mendung. Gempa katanya gempa. Tepat-tepat guys. Kalau bunyi-bunyi lagi handphone. Kan titit-titit. Bunyi-bunyi berarti udah bahaya kali tuh guys. Gitu teman-teman. Di sini. Apa dia. Sebelum bencana. Udah tau duluan. Luar biasa memang Jepang ini. Tapi gak tau ya. Bagian Tokyo atas sana. Daerah Jepang atas sana. Mungkin hari inilah angin topannya guys. Badai-badainya. Mungkin ya kan. Kalau di sini belum. Tapi. Di sini semua persediaan simbako udah habis. Bikin stok semua. Manusia di Jepang ini. Oke. Kupake sarung tanganku. Biar tertutup tato-nya. Jadi. Bang bisa kerja di Jepang. Pake tato. Bisa lah. Korang kerja kan. Kerja kan gak apa. Kerja kan pake tenaga. Bukan apa. Bukan kulit. Yang ditunjuk-tunjukkan. Asalkan bisa ditutup ini. Bisa ditutup. Tattonya bisa ditutup. Bisa. Banyak. Banyak kerjaan yang bisa ada tato. Ah. Ada-ada aja. Yang penting bisa ditutupin. Orang kerja pake tenaganya. Tapi kalau kantor-kantoran Jepang. Gak ada. Gak boleh. Gak boleh guys. Tapi kalau kerja-kerja kuli. Banyak kali pun. Boleh. Boleh guys. Boleh. Tapi ada juga yang gak boleh. Tapi ada juga yang boleh. Begitulah kira-kira. Asalkan bisa ditutupi tato-nya. Oke guys. Berangkatlah. Aku berangkat. Ngelapor dulu. Lapor. Istriku. Sora. Anakku berangkat papa ya. Anakku. Sora. Anakku udah bangun lagi. Tadi udah aku tidurkan. Bangun lagi. Berangkat papa ya. Jangan nangis-nangis kau. Oke guys. Apa meneh? Berangkat nguli guys. Tapi tunggu dulu. Halo teman-teman. Endra Story. Bertemu lagi kita guys. Teman-teman sebangsa dan setanah air. Dan juga teman-teman Endra Story. Dimanapun berada. Di luar Indonesia guys. Kita ketemu lagi di. Konten lebay. Konten lebay. Konten banyak cakep. Konten istri yang gak pernah senyum. Semua lah. Karena aku lihat gitu kan teman-teman. Karena aku lihat. Di komentar-komentar itu kan. Banyak itu sekarang itu. Apa. Apa namanya itu. Apa namanya itu ya. Nama-nama. Nama-nama gak bertuan. Hanya khusus dibuat untuk berkomentar negatif. Mungkin apa ya kan. Mungkin dia ada konten. Mungkin dia ada kontennya. Tapi kurang viewernya kan. Kurang viewernya. Jadi datang ke konten kita dengan sakit hati mungkin ya kan. Bahkan sampai mengajar-ngajarin kita ya kan. Dengan komentar. Ah. Masa kontennya apa. Banyak cakep. Jangan terlalu banyak cakep. Banyak cakep kali pun. Konten lawak katanya. Baru ada lagi. Ah. Konten apa ini. Konten lawak ini katanya. Lawak-lawak ini. Masa istrinya gak pernah senyum. Dibanding-bandingkan ya istri. Istri aku sama istri-istri orang guys. Baru dibilang. Apa laki-laki apa ini. Konten apa. Konten lebay-lebay katanya. Tapi. Aplikasi apa namanya itu. Tapi. Itunya. Baru gitu guys. Mungkin dibuat khusus untuk berkomentar negatif ya kan. Mungkin gitu guys. Karena. Banyak. Kutengok itu sekarang. Banyak kali pun. Banyak kali pun. Akun. Akun. Akunnya akun baru. Akun. Akun yang gak bertuan. Mungkin itu sengaja dibuat untuk. Bikin komentar-komentar iri. Ya kan. Berkomentar-komentar negatif. Gitu guys. Mungkin dia ada konten. Mungkin dia ada akun konten yang. Yang dibuatnya. Tapi. Belum naik-naik. Gitu kan. Jadi. Keluarlah kerasaan iri-irian. Gitu guys. Jadi. Jangan gitu ya teman-teman. Gak boleh gitu. Gak boleh kita membuat akun baru. Khusus untuk. Berkomentar. Berkomentar negatif. Jangan. Baru jangan kalian banding-bandingkan. Istri aku dengan istri orang. Kalau istri aku ya memang gini. Gitu guys. Mau aja dia masuk ke dalam video itu. Itu udah bonus itu guys. Udah bonus. Karena istriku ini gak pecicilan teman-teman. Kalau kalian mau lihat istri-istri ibaratnya. Yang bisa dipegang-pegang. Biar romantis. Dipegang tubuhnya. Ataupun. Mau lihat istrinya yang dipegang apa. Pecicilan. Kan banyak ada konten-konten juga teman-teman. Yang di Jepang ini. Kan banyak juga itu guys. Istrinya yang pecicilan. Istrinya yang bisa dipegang-pegang. Kan banyak. Gak usah. Sampai dikomentar aku. Istrinya gak romantis. Istrinya gak pernah senyum. Istrinya gak gini. Istriku yang memang gini. Mau ikut konten aja. Mau ikut dalam video aja. Sekali-sekali. Udah bersyukur guys. Udah bonus. Itu ya teman-teman. Karena nama channel kita pun. Endra story-nya. Bukan Endra dan istri. Itu guys. Itulah. Itu salah satu komentar negatifnya. Baru. Ada lagi komentar negatifnya. Ah konten lebay. Masa laki-laki. Lebay gini. Mengerjakan rumah. Membersihkan rumah. Mengasih gajinya sama istri semua. Jagalah harga diri. Harga diri. Harga diri laki-laki Indonesia. Di mata. Apa. Di mata dunia. Khususnya di Jepang katanya. Masa laki-laki Indonesia gitu. Mana urus aku ya kan guys. Karena ini kunikmatin. Gitu teman-teman. Kunikmatin. Mau lebay. Yang pastinya lebay dengan lebay istri kan. Lebay dengan keluarga aku. Lebay dengan istri. Jadi bukan masalah. Ibaratnya kita. Apa. Tunduk. Enggak. Enggak ada itu guys. Kita saling menghargai. Itunya teman-teman. Jadi. Jangan bilang lebay-lebay. Udah seberapa. Apa urusnya laki-lakimu. Kau bilang. Aku ini lebay. Udah seberapa. Cuman urusnya. Harga dirimu. Di dalam permainan laki-laki. Udah ada mukamu macem-macem gini. Hah. Berantakan gini. Udah ada. Ini. Udah ada gini. Hah. Yang bilang-bilang lebay itu. Hah. Udah ada macem gini. Udah cuman pengalaman laki-lakimu rupanya. Udah macem cumanakali rupanya pengalaman laki-lakimu. Sampai berkomentar gitu. Aku lebay dengan keluarga aku. Tapi kalau di luar belum tentu. Bisa dites. Itu teman-teman. Tapi masalahnya akun baru. Banyak itu akun-akun baru itu. Khususus membuat komentar negatif. Ya mungkin itulah kecemburuan sosial mungkin kan. Itu utamanya teman-teman. Jadi jangan gitu guys. Janganlah. Apa aja. Kalau gak suka. Misalnya kalau gak suka. Di skip. Kalau gak cocok. Dilewati. Gak usah. Gak usah keluarkan iri dengki kita. Jangan menunjukkan kualitas SDM kita cuman. Itunya teman-teman. Itunya guys. Jangan gitu. Membuat akun baru khusus untuk membuat komentar-komentar yang tidak bagus. Jangan. Saling support. Dinikmatin aja. Gak dinikmatin. Gak suka. Cabut. Itu aja guys. Gak sampai harga diri. Harga diri. Lebai-lebai. Baru membandingkan istri orang ke istri aku. Baru istri. Tengoklah istri orang itu. Dia beribadah katanya. Sampai ke ibadah. Sampai ke agama. Aku itu bukan konten agama. Aku itu bukan konten-konten ibadah. Untuk apa aku konten-kontenin ibadah-ibadah. Kalau hanya sebatas konten. Biar apa? Biar menaikkan viewer. Untuk apa itu? Kalau kita hanya sebatas konten. Bikin-bikin konten-konten ibadah-ibadah. Ngaji-ngaji. Untuk apa itu? Kemunafikan. Itunya guys. Jangan sampai gitu-gitu. Jangan membanding-bandingkan teman-teman. Itu ajalah curhatku pagi ini. Pagi-pagi pun udah curhat aku. Ah, itulah pulanya. Cuma ada pagi-pagi. Kulihat komentarnya macam-macam gitu. Naik asam lambungku. Naik asam kolesterolku. Naik semua. Mau pagi-pagi pun baru bangun tidur. Ngelihat komentar. Ah, enaknya kan pagi-pagi ngelihat komentar. Selamat pagi bang. Kan enak semangat yuk. Sehat selalu kan enak ya kan. Ya kau juga. Kan gitu. Ya kan guys. Itunya teman-teman. Baru masalah membalas komentar. Ya, kalau di zaman kemarin itu. Di kemarin-kemarin itu. Ya jelas lah bisa terbalas kan. Orang yang koment. Masih komentarnya masih komentar 20 orang. 30 komentar. Ya kan. Paling banyak pun 50 komentar. Masih bisa terbalas-terbalaskan ya kan. Sekarang ya namanya. Alhamdulillah. Ibaratnya. Banyak yang suka. Semakin banyak yang berkomentar. Kan semakin kewalahan. Ya maklum aja lah disitu. Bukan berarti kita udah banyak subscribernya sombong. Bukan disitunya. Bukan karena banyak subscribernya langsung sombong. Enggak. Membalas komentar itu kan membutuhkan waktu. Apalagi sampai membalas 100 komentar. 100 komentar itu kan dibaca dulu. Baru dibalas. Dibaca dulu. Baru dibalas. Itu aja. Bisa memakan waktu 2 jam. Untuk membalas itu. Jangan disama-samakan pula yang baru-baru dulu. Yang masih subscribernya masih 1000 kan gitu kan. Komentarnya masih 20 komentar. 30 komentar. Itu wajar. Namanya semakin lama semakin naik. Ya kan Alhamdulillah. Banyak yang suka ya. Maklum lah disitu. Enggak mungkin 200 komentar kubalasin. Langsung cepat-cepat. Enggak mungkin kan. Enggak mungkin lah itu. 4 jam. Dan ada rupanya. Tengok dulu konten-konten orang. Ada komentar orang dibalas-balasi. Tengok dulu. Mana ada. Jadi jangan bilang sombong. Enggak suka aku. Jangan gitu. Jadi apa? Enggak enak. Itu orang-orang yang siri ini. Itu aja dia. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Bekawan kita. Bekawan. Kalau enggak cocok lewatin. Kalau enggak cocok. Bekawan kita. Jangan aku jadikan musuh. Jangan aku dijadikan sebagai iri-irian. Jangan. Biarkanlah aku berekspresi. Jangan juga diajari-ajari aku. Seharusnya gini buat. Seharusnya buat. Jangan juga gitu. Karena gini-ginipun vlog-vlogku. Konten-kontenku. Silver bottom ini. Silver bottom ini. Gini-ginipun. Jadi jangan goseng gitu. Itunya teman-teman ya. Bekawan aja kita. Buat yang negatif. Kalau kawan-kawan ku Indra Story. Kawan-kawan setia. Yakin aku ya kan. Yakinlah. Ibu-ibu. Bunda-bunda Indra Story. Yakin. Yakin aku. Ini yang apa nya ini. Yang iri-iri. Oke guys. Udah lah itu. Eh pagi-pagi pun udah cuhat. Oke. Berangkat nguli laku ya teman-teman. Berangkat nguli laku guys. Katanya hari ini topan. Enggak adanya topan. Mungkin besok lah mungkin. Ataupun hari ini topannya badainya di bagian Tokyo atas. Gak tau lah. Buktinya cerahnya tadi kita lihat ya kan. Oke guys. Berangkat nguli. Apa meneh? Let's go. Nanti mbak lastrip marah pula. Mas Indra kenapa telat katanya. Oke teman-teman. Istriku aku pergi kerja. Oke guys. Kita ambil kunci mobil kita ini dulu teman-teman. Dan let's go. Nah ini dia suasana pagi. Dipukul setengah sepuluh. Kerja opo lah. Kerja opo lah setengah sepuluh ya kan. Tapi memang ini kerja aku teman-teman. Tapi itulah. Gak ada gajinya. Jangan kalian pikir kerja aku ini banyak gajinya. Kalau mau banyak gaji kerja di Jepang ini. Berangkat pagi. Berangkat setengah enam pulang jam malam. Barulah banyak gajinya itu guys. Berangkat setengah enam pulang malam. Itulah banyak gaji. Kalau aku ini. Mana ada gajiku ini. Pas-pasan lah teman-teman. Belum lagi banyak liburnya. Itunya guys ya. Jangan perasangka. Apa kalian ya. Kerjaku ini enak ya. Enggak. Enggak enak juga kerjaku ini. Enggak enaknya gajinya enggak ada. Tapi. Kalau aku berangkat kerja. Kalau aku berangkat kerja misalnya dimulai jam tujuh. Banyak gajiku guys. Dan pulang aku jam lima sore. Adalah gajiku teman-teman. Tapi ini enggak. Setengah sepuruhnya aku pergi. Oke. Ini dia suasana. Perjalanan kita menuju kerja guys. Kita motong jalan. Jalan apa aku ini. Jalan gang-gang. Jalan sempit-sempit. Udah terlambat guys. Gara-gara curhat. Cumanalah pagi-pagi curhat. Sama kalian. Pulanya itu. Komentar-komentar negatif banyak kali. Pake akun-akun palsu. Pake akun-akun yang baru dibuat. Banyak kali teman-teman. Khusus-khusus. Untuk membalas. Komentar yang negatif mungkin ya kan. Kesal aku. Ah. Bekawan aja udah. Ataupun kalau enggak suka. Skip ya kan guys. Nah. Ini dia teman-teman. Wah. Kecepatan tinggi lah ini guys. Cepat. Nanti mbak lastriknya marah kalau terlambat. Masin rapi ya Riko. Tiap hari terlambat aja. Terlambat aja. Slow lah mbak lastrik. Yang penting. Ini udah cepat ini. Udah kecepatan tinggi nih. Oke guys. Ini suasananya teman-teman. Nah guys. Ini mau kutunjukkan inti dari konten ini. Ini mau kutunjukkan teman-teman. Padi di Jepang. Cumananya kalian lihat padi hamparan sawah di Jepang ini guys. Inilah kualitas padi di Jepang ini teman-teman. Tapi. Nanti ya. Tunggu dulu aku pulang kerja ya guys. Pulang kerja. Kita berhenti disini. Aku kasih lihat lebih dekat lagi padinya cuman ya teman-teman. Kalau jenis padinya samanya. Sama padinya sama padi kita guys. Nanti tapi guys. Oke. Ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di persimpangan tempat aku kerja guys. Tapi. Seperti biasa aku bilang. Tidak bisa memvideokan di tempat kerja aku ya guys. Ya teman-teman. Maklumlah kalian teman-teman. Ya. Tidak bisa memvideokan guys. Dimarahin. Ditegur teman-teman. Oke. Kita sudah sampai di tempat kerja. Nah ini guys. Saatnya makan siang teman-teman. Tapi aku dipanggil Mbak Lastrik tadi ke atas. Mas Endra. Iya Mbak Lastrik. Sini Riko. Udah ada makanan siangnya. Ada Mbak. Ini aja makan. Katanya guys. Kenapa ini? Ini punya bos. Bos nggak datang hari ini. Tapi nasinya datang katanya. Oh alah. Yowes Mbak. Aku ayah yang makan. Yaudah ini makan. Enak guys. Makanan bosku teman-teman. Di antar dia. Ada catering-catering setiap hari yang ngantar. Jadi makanannya enak. Jadi mungkin. Bosku kan nggak kerja hari ini. Cateringnya datang. Nggak ada yang makan. Aku lah yang makan ya kan. Makanan enak kok. Oke. Makan siang sudah. Minum kopi udah. Ngemil udah. Ngudut lah guys. Ngudut lah. Aku sama ada. Ini kawan ku ini. Kawanku ini. Udah 70 tahun usianya teman-teman. Sama pekerjaan kami. Kulinya sama. Bagian kerjanya sama. Tapi pigi dia nguli. Pakai mobil yang ini teman-teman. Nah disuruhnya aku masuk. Masuk kok ke mobilku katanya. Ah. Nanti jorok mobilmu. Masuklah. Marah dia. Masuklah. Tunggu dulu. Tunggu. Tunggu. Aku apakan dulu. Apaku ini. Lokokku ini. Nanti bawa mobilmu. Nggak apa-apa. Ah. Nggak usah. Aku bilang guys. Iya. Tunggu aku masuk. Dipaksa-paksanya teman-teman. Ini baik kali temanku ini. Teman kerja. Udah kakek-kakek. 70 tahun usianya. Ini dia kerja. Udah apa aja lah ini. Cari hiburan aja nih guys. Dia kerja ini teman-teman. Teman bosku juga ini. Ini teman bosku yang punya perusahaan ini. Tapi dia kerja di sini. Nah dipaksanya aku hidupkan. Hidupkan itu. Ah. Nanti. Nanti lompat. Nggak hidupkan katanya. Picit. Ah. Kita picit guys. Ah. Picit. Oke guys. Kita picit. Wih hidup dia teman-teman. Oh hidup dia. Nggak sistem. Gitu mobilnya. Berapa kau beli ini. Kupilang. Halo. Inilah suasana dalamnya. Tuh guys. Berapa kau beli ini. Kupilang kan. Kalau yang ini. Sekitar setengah M katanya guys. Lima ratusan jutaan ini guys. Teman-teman. Harganya. Kalau rupiah ya. Mobilnya banyak. Tiap. Sering ganti-ganti nih mobilnya ini. Datang kesini. Ah. Inilah mobil tampak depannya guys. Ini dia. Nanti lagi mobil yang lain. Kita review lagi mobil dia ini. Nah. Inilah sepatuku ini. Udah kubilang. Jorok nanti mobilmu. Nggak apa-apa katanya guys. Baik kali dia sama aku. Nah ini dia. Baik kali guys. Nah. Dia pigi naik mobil ini kan. Kalau kita naik apa sana. Sepeda. Itu dia. Kalau kita naik si merah kan. Cuman aku lah naik sepeda pekerja di sini. Selebihnya semua naik mobil. Oke. Sudah kita matikan mobilnya. Ah. Segan aku. Segan aku. Disuruhnya lama-lama. Tapi udahlah. Iya kan. Nanti terpincit-pincit yang lain-lain. Apa bermasalah. Udahlah kubilang. Nantilah mobil yang lain. Mobilmu yang lain lah dulu nanti bawa. Kubilang guys. Oke lah kalau gitu. Ayolah kerja-kerja katanya. Tunggu dulu kubilang. Ayo. Tunggu dulu kubilang guys. Udah jamnya kerja teman-teman. Kuvideokan dulu mobilmu ini kubilang guys. Oke guys. Kerjalah dulu ya teman-teman. Kerjalah dulu guys. Gak bisa memvideokan di dalam tempat kerja aku teman-teman. Oke teman-teman Indra Story. Kita sudah pulang nguli teman-teman. Sudah selesai kerja. Dan ini kita kembali ke rumah. Tapi seperti kubilang tadi. Kita lihat dulu padinya ya. Padi yang sawah tadi yang kita lewati tadi pagi teman-teman. Kita lihat dulu guys. Secara dekat. Dan tadi juga kita di tempat kerjaan. Melihat. Nge-review mobil kawan kerja aku guys. Kuli dia. Sama gaji kami. Sama kerjaan kami. Tapi dia mobilnya mantap ya kan. Untuk pergi nguli ya kan. Kalau aku naik sepeda. Dia mobil yang mantapan. Oke teman-teman. Ikutin terus Indra Story. Oke guys. Kita lihatlah padinya teman-teman. Kita lihat dulu padinya. Aku pun penasaran juga lihat padi Jepang ini. Oke itu dia. Turun-turunan. Anginnya segar. Segar anginnya guys. Kena panas sekali nih cuaca. Eh kelewatan. 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 Panas sekali cuaca. Jadi pas turun-turunan tadi ada angin dikit. Jadi agak segar dia guys. Oke teman-teman. Kelewatan. Kita lihat dulu padinya. Disini aja lah kita stop. Disana ada petaninya. Nanti dimarahi kita. Dimarahi nanti kita. Mampain kau video-video. Apaku. Padiku. Sawahku. Katanya pula ya kan. Nggak enak ya kan. Masalah. Disini aja lah teman-teman. Nah ini dia. Cuma namun menurut kalian guys. Nggak ada ditaruh jaring-jaring. Baru tali-tali. Nggak ada burung. Padahal disini. Nggak adanya penangkap-penangkap burung kan. Tapi nggak ada burung guys. Jadi padinya pun cantik ini. Cantik ini kan. Kategori cantik ini kan guys. Dan ini apa. Irigasinya guys. Air-airnya. Kalau jenis padi sama kita. Kan samanya padi kita sama padinya ini ha. Sama lah guys. Tahu aku. Aku dulu di kampung juga jaga padi kok. Ditaruh tali-tali gitu kan. Sama kaleng-kaleng dia. Jadi kalau kita tarik. Yeaa. Huwa. Yeaa. Lari burung-burung ya kan. Kaleng-kaleng. Di ujung-ujung-ujungnya sawah. Ditaruh. Gitu kita tarik-tarik. Yeaa. Yeaa. Gitu. Waktu anak-anak. Teman-teman. Kan ini ya. Sama dia. Ada airnya. Ada airnya di bawah ini ha. Ada keong-keong. Ada keong-keong siput-siputnya. Nah. Ini dia teman-teman. Cantik kan. Jenis padinya sama kita teman-teman. Nanti ini panen dia apa lah ini. Di bulan-bulan 10 akhir udah panen ini guys. Bulan-bulan 10. Bulan-bulan 10 akhir ya. Paling lama bulan 11 lah teman-teman. Paling lama bulan-bulan 11 lah guys. Padi-padi terakhir lah itu. Ini dia guys. Di Jepang ini sekali setahun nanam padi. Di musim panas nanam padi lah guys. Sekali setahun di Jepang ini musim padi guys. Jadi sekarang karena ada mau angin topan-angin toman bencana-bencana. Habis top padi nasional Jepang ini guys. Terlambat panennya. Belum panen pula ya kan. Dan di Jepang itu. Makanan utamanya nasi. Nasi guys. Orang Jepang ini gak apa dia. Gak impor. Gak impor beras guys. Adanya impor beras dari Thailand gitu kan. Thailand. Tapi gak banyak teman-teman. Karena. Orang Jepang pun dari ujung ke ujung. Nanam apanya. Nanam padi. Tapi sekali setahun memang. Dan sawah-sawahnya dicor-cor gini guys. Pakai batu-batu gini. Jalannya ditaruh teman-teman. Semua gini. Rata-rata gini ya guys. Dicor dia. Dicor dia. Batang-batang jalannya guys. Baru ada gerbang-gerbangnya. Kalau apa. Kalau udah panen nanti. Masuk traktor. Tinggal ambil. Waktu mau nanam padi pun masuk traktor. Dari sini. Ini dia. Dari sini. Jadi setiap petak dia. Petak sawah ada ininya. Ada itunya guys. Untuk. Untuk bisa masuk traktor. Mesin. Mesin pengambil padi. Sama penanam padi teman-teman. Jadi. Jepang ini. Dari ujung. Provinsi atas. Sampai ujung provinsi bawah. Padi guys. Tanamannya. Sekali setahun. Di musim panas. Nah. Ini dia cuacanya. Iya ya. Udah mulai mendung teman-teman. Betulnya badai nanti ini. Betulnya badai. Udah mendung-mendung dia. Cuacanya. Diberita gitu guys. Dapet apa lagi surat peringatan dari KBRI. Hati-hati. Stok. Bikin stok makanan yang banyak katanya guys. Kalau ada. Masalah berbahaya kali. Hubungi ke nomor ini. Gitu teman-teman. Di berita-berita Jepang pun itu. Itu-itu aja beritanya. Itu-itu aja beritanya. Angin popan katanya. Ini guys padinya. Hamparan padinya teman-teman. Bulan 10 mau bulan 11 lah panen guys. Nah itu lagi. Iya kan. Batu-batu dia. Dicor dia. Untuk tempat jalannya teman-teman. Oke guys. Itulah dia sekilas padi Jepang. Cuma namun yuk kalian. Mantapnya. Samalah mungkin ya kan. Kualitasnya sama padi kita ya kan guys. Sama lah ya kan. Sama-sama padi. Iya kan. Sama-sama padi. Oke teman-teman. Ini kita suasananya. Menuju jalan pulang teman-teman. Kok sunyi bang. Tau aku. Pigi kerja orang ini semua. Kerja orang ini semua. Kau gak di dalam rumah. Kau gak di dalam rumah orang ini. Memang gini suasananya disini guys. Memang gini teman-teman. Teman-teman. Cuma namun. Siapa mau di luar nongkrong. Panas-panas. Panas sekali ini. Oke. Kita sudah masuk ke jalan utama. Dan. Kita masuk ke rumah kita teman-teman. Eh jalan rumah kita. Kita lihat dulu ikan. Ah. Keruh airnya guys. Bisa dilihat gak ikannya ini. Oh bisa. Gak jernih airnya. Kenapa ini. Itu guys ikan emasnya teman-teman. Ini guys. Masih ada dia teman-teman. Tapi. Ikan emasnya yang warna-warna hitam. Gak nampak dia. Karena airnya. Keruh ini. Besar itu ikan emasnya guys. Ada banyak yang besar-besar itu. Oke. Kita sudah sampai. Teman-teman. Kita sudah sampai ke rumah. Istriku. Anakku. Papa pulang. Nah. Ini dia istriku. Aku pulang. Shh. Jangan ribut. Suara tidur. Oh guys. Tidur guys. Tidur-tidur. Shh. Jangan ribut katanya teman-teman. Gitu sampai aku shhh katanya. Karena aku rasa susah kali. Aku rasa menidurkan anakku. Kami ini. Sekarang. Sejak dari apa itulah. Sejak dari disuntik. Imunisasi. Rewel. Anak kami ini guys. Ini dia tidur dia teman-teman. Jangan berisik. Kata istriku. Capek mungkin dia ya kan. Malam dia. Siang juga dia. Tapi nanti gantian. Dia kerja. Akulah yang merawat. Oke lah teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah. Maaf lah ya guys. Maaf ya teman-teman. Gak bisa aku berbicara secara langsung ini. Tidur anakku teman-teman. Tidur. Nanti terganggu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah. Ataupun. Kelakuan yang kurang baik. Di dalam video ini. Mohon maaf ya teman-teman. Salah laku disitu ya guys. Sampai jumpa di Endra Story selanjutnya teman-teman. Oke guys. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Bye-bye guys. Bye-bye. 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 Terima kasih.